Kita akan bergeser ke Pelabuhan Merak. Sarah, bagaimana pantauan Anda di sana? Apakah sudah ada terlihat pergerakan pemudik yang kembali ke Pulau Jawa, Sarah? Ya, selamat pagi Anggi dan juga Pemirsa. Saat ini situasi kami melaporkan di Pelabuhan Merak memang sejak pukul 4 pagi tadi hingga saat ini. Semakin pagi ini semakin banyak para penumpang yang kembali dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Dapat terlihat kalau di belakang kami ini adalah sisa-sisa pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 yang sejak pukul 6 kurang 5 menit tadi sudah tiba di Pelabuhan Merak. Memang kalau kita melihat pada saat ini situasi terkini dari Pelabuhan Merak masih cukup normal, belum ada kepadatan di Pelabuhan Merak itu sendiri. Untuk melihat bahwa kendaraan roda 4 ini sudah mulai tiba di Pelabuhan Merak, saat ini arus lalu lintas di Pelabuhan Merak masih cukup normal, tidak ada kepadatan dan juga kemacetan menuju arah Jakarta. Memang kalau kita lihat berdasarkan data yang dikeluarkan oleh ASDP, kami melihat adanya penurunan volume kendaraan dan juga volume penumpang. Kalau kita bandingkan untuk data kemarin 26 April dengan data 25 April 2023 lalu, untuk penumpang sendiri yang tiba di Pelabuhan Merak ini ada sekitar 68.057 orang. Yang dimana ada penurunan sekitar 10% jika dibandingkan pada 25 April yaitu ada penurunan sekitar 20 orang yang tiba ke Pelabuhan Merak. Sementara itu untuk kendaraan roda 2 yang memang pada saat ini masih dilayani ke datangannya di Pelabuhan Merak, ada penurunan sekitar 4% yang dimana sebelumnya pada tanggal 26 April ini ada sekitar 8.000 unit kendaraan sepeda motor yang tiba di Pelabuhan Merak. Ada sekitar penurunan sekitar 300 unit yang dimana pada tanggal 25 April lalu sempat berada di angka 8.977 unit. Tidak hanya itu untuk kendaraan roda 4 sendiri mengalami penurunan yang cukup signifikan penurunan sebanyak 14% yang dimana pada tanggal 26 April lalu ini ada sebanyak 7.674 unit kendaraan Yang dimana sebelumnya pada tanggal 25 April ini ada sebanyak 9.027 unit ini artinya ada penurunan sekitar 2.000 unit untuk kendaraan roda 4 di Pelabuhan Merak. Memang kalau kita memantau di Pelabuhan reguler maksud kami di dermaga reguler Pelabuhan Merak memang didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga kendaraan roda 4. Kami juga sempat melihat ketersediaan tiket untuk kapal ekspres di peleder maga eksekutif. Memang sampai saat ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya untuk tiket pada tanggal 27 April 2023 untuk hari ini masih banyak sekali tiket atau slot kuota okupansi untuk kendaraan roda 4 yang tersedia untuk hari ini. Jadi bagi para penumpang atau pemudik yang ingin kembali ke Pulau Jawa bisa membeli tiket pulang pada hari ini karena okupansi tiket masih tersedia. Anggi kembali ke Anda. Baik, Sarah Rohendi dan juga sebelumnya ada Bernardin Mario. Terima kasih ya rekan-rekan. Pemirsa saya ajak Anda untuk terus menyimak perkembangan situasi di lapangan bersama kami dengan mendapatkan informasi paling update dari arus balik di monitor mudik Metro TV. Jaga kesehatan, tetap fokus berkendara dan harus terus dijunjung semangat silatulahmi yang sudah terjalin. Mudah-mudahan semangat silatulahmi juga bisa terus terjaga ketika Anda kembali ke rumah dan bersiap untuk memulai aktivitas sediakala. Saya Anggi Asyibuan pamit, sampai jumpa. Metro TV Dipersembahkan oleh Didukung oleh